Tama melihat lingkungan, kotak ini didekorasi dengan sangat mewah. Sepintas, itu memberi tampilan tempat berkumpulnya orang-orang kaya top New York. Jadi, dia berkata, oke, mari kita ambil yang ini. Tasha mengangguk dan berkata, jika Tuan Renza ingin serendah mungkin. Saya akan mengatur agar Anda langsung pergi ke saluran VIP. Ada partisi fisik antara kotak VIP dan kursi penonton lainnya di bawah. Anda dapat datang langsung dari saluran VIP, tidak ada orang lain yang akan melihat Anda. Bagus, Tama berkata dengan anggukan puas, kalau begitu sudah beres, sebelum konser besok. Anda membantu saya mengatur staff dok, lalu saya langsung menemukannya untuk masuk. Tasha berkata, Tuan Renza, untuk tamu terhormat sepertimu. Bagaimana saya bisa mengatur anggota staff lain untuk berlabuh? Saya harus bertanggung jawab secara pribadi. Tama buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, tidak, kamu pasti sangat sibuk saat itu, jadi aku tidak akan mengganggumu dengan hal semacam ini. Temukan saja seseorang yang tidak mengenal saya dan katakan padanya bahwa saya adalah Master Feng Shui Anda. Tasha melihat bahwa Tama menolaknya dalam hitungan detik, dan segera menyadari bahwa dia mengkhawatirkan sesuatu sehingga dia segera berkata, Tuan Renza, kamu tidak perlu terlalu khawatir, meskipun aku bukan orang baik. Tapi saya jelas bukan tipe orang jahat yang merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Saya tahu bahwa Anda akan datang dengan istri Anda besok, dan saya pasti tidak akan mengatakan hal yang salah di depan istri Anda. Tama tergoda untuk mengatakan aku tidak bisa mempercayaimu, tapi kemudian dia berpikir. Meskipun temperament Tasha agak panas, tetapi ketika dia melakukan sesuatu, dia pasti masih memiliki nomor di hatinya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bekerja dengan Gemah selama bertahun-tahun. Jadi, dia tidak menolak lagi, menganggup, dan berkata, kalau begitu, akan sulit bagimu. Dengan itu, dia melangkah maju ke jendela kaca besar dari lantai ke langit-langit. Di depan kotak dan melihat ke arah panggung. Di atas panggung, Gemah sedang berlatih menyanyi dan menari dengan tempo yang sangat cepat dengan tim penari latar. Meskipun jaraknya agak jauh, tetapi hal yang baik adalah bahwa perspektif dapat mengabaikan seluruh panggung. Plus ada layar LED besar di kedua sisi panggung. Dan seluruh proses memainkan berbagai sudut gambar close-up kamera, sehingga tampilannya juga sangat bagus. Dengan cara ini, juga bisa menjamin pengalaman sang istri saat menonton acara besok malam. Sementara, Tama sedang menonton Gemah berlatih di tempat tersebut. Suasana di gedung markas grup V semakin canggung. Sejumlah besar anggota tim perang khusus memasuki gedung satu demi satu. Dan melakukan pencarian karpet di seluruh partisi gedung, tapi... Setelah mencari di seluruh gedung, mereka tidak menemukan bayangan raya. Perlu kalian ketahui bahwa peralatan yang digunakan oleh anggota tim perang khusus adalah yang paling canggih. Mereka menggunakan detektor kehidupan, bahkan jika orang itu berada di belakang baja dan beton, itu tidak akan menimbulkan dampak apapun. Dan hampir sulit untuk diintervensi secara artifisial. Bahkan jika kemampuan raya untuk bersembunyi kuat, tapi dia tidak bisa bersembunyi dari pencarian instrumen ini. Ditambah ada lusinan anjing polisi terlatih di tempat kejadian. Bahkan jika ada orang yang bersembunyi melalui beberapa dinding, anjing akan menyadarinya. Jadi, pendekatan dua arah ini dapat mengabaikan hampir semua gangguan. Dan selama raya masih di markas kelompok V, dia pasti akan ditemukan. Tetapi bahkan dengan kemampuan deteksi canggih seperti itu, itu mungkin masih tidak dapat menemukan jejak raya. Ini membuat Duncan merasa sangat heran pada saat yang sama. Tetapi juga tidak bisa tidak memikirkan pertanyaan, apakah dia melarikan diri terlebih dahulu? Tapi setelah memikirkannya, dia pikir itu tidak mungkin. Tindakannya sangat cepat, dan belum memberi sinta. Kesempatan untuk memberi tahu siapapun, bagaimana raya bisa melarikan diri begitu tepat waktu? Kepala Departemen Kepolisian juga telah ditepi kursinya saat ini. Dan tidak ada wartawan media di luar yang telah diidentifikasi dan disetujui untuk dibebaskan telah pergi. Dan berada di lokasi untuk liputan langsung. Ketidakpuasan publik terhadap polisi semakin kuat seiring berlanjutnya laporan. Meskipun semua orang tahu bahwa polisi berusaha keras untuk menangkap pembunuh Zacharifei dan penjahat lainnya. Sebagian besar masyarakat, bagaimanapun, mengandalkan akal sehat mereka sendiri. Untuk membedakan antara benar dan salah untuk menilai masalah, dan bukan dari perspektif keadilan. Jika Anda melihat masalah ini dari sudut pandang yudisial, maka, seperti Duncan. Tidak peduli bagaimana orang-orang ini menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan hukum. Jadi, tanpa kekuatan untuk menegakkan hukum dan membunuh orang, tidak diragukan lagi itu adalah kejahatan. Dan karena itu adalah kejahatan, mereka harus ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Namun, sebagian besar warga New York dan publik Amerika, sedang melihat masalah ini dari perspektif pribadi tentang benar dan salah. Di mata mereka, Zachari dan Bajingan ini pantas mati, dan siapapun yang membunuh mereka adalah pahlawan di mata rakyat. Mereka telah melakukan kesalahan begitu lama dan menyakiti begitu banyak gadis yang tidak bersalah. Itu sendiri merupakan kelalaian tugas dari pihak kepolisian. Karena seseorang telah melakukan untuk polisi apa yang tidak bisa mereka lakukan, polisi seharusnya tidak datang untuk mereka. Tetapi harus merenungkan mengapa mereka belum dapat mengetahui apa yang telah dilakukan Randall dan orang-orang ini. Alih-alih fokus menangkap pahlawan tanpa tanda jasa yang telah berbuat baik. Pandangan orang Amerika tentang benar dan salah, dan film superhero Hollywood hampir sama. Di mata orang, apakah itu Spider-Man, atau Batman, Iron Man, Flash? Selama mereka memiliki kemampuan untuk membela masyarakat untuk menghapus kekerasan dan memastikan perdamaian. Kekuatan penegakan hukum atau tidak ada kekuatan penegakan hukum, orang-orang tidak peduli. Jadi, apa yang dilakukan polisi saat ini telah menyebabkan kemarahan publik yang besar. Dan kutukan di internet semakin keras. Wali kota bahkan secara pribadi memanggil komisaris polisi. Meminta mereka untuk segera menghentikan blokade dan mencari di grup Faye. Dan pada saat yang sama secara terbuka memberikan penjelasan. Memberitahu mereka mengapa mereka memblokir kelompok Faye untuk ditangkap dan apakah mereka telah menangkap mereka. Kepala polisi sebesar Amber. Setelah berulang kali memastikan bahwa tim operasi khusus tidak menemukan jejak raya. Dia segera bergegas ke pusat komando sementara Duncan, menunjuk hidungnya, dan mengutuk. Tarik semua orang segera. Dalam 5 menit. Anda akan pergi dan menjelaskan kepada media tujuan dan hasil operasi hari ini. Duncan sudah dimanipulasi oleh mentalitas penjudi saat ini dan bersumpah untuk mengambil kesempatan ini untuk mengambil kesempatan. Oleh karena itu, saat ini, mendengar bahwa direktur ingin membiarkan dia menarik orang. Duncan segera membalas dengan marah, jika kita menarik orang-orang sekarang, itu akan menjadi kerugian besar bagi kita. Direktur bertanya secara retoris, bukankah itu sudah digeledah secara menyeluruh? Berapa lama lagi Anda ingin mencari? Bahkan jika aku memberimu waktu sebulan untuk merobohkan gedung ini, kamu tidak akan dapat menemukan orang-orangnya. Duncan berseru, Direktur, Anda membiarkan tim operasi khusus mencari lagi. Saya pikir dia pasti tidak bisa melarikan diri, mungkin dia bersembunyi di suatu tempat di grup V. Kepala berkata dengan marah, Allen, saya tahu Anda hampir pensiun, mengalami kasus seperti itu. Dalam hati, jangan diakinkan, tapi saya katakan, sekarang masalah ini sudah di depan media. Dan di depan umum, itu telah memicu ketidakpuasan besar. Sekarang internet penuh dengan kutukan untuk polisi. Wali kota telah membuat panggilan yang tak terhitung jumlahnya menduduh kami. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton.